Terdapat 2 makam di antara 13 makam yang dianggap sebagai makam orang-orang sakti di kawasan Gunung Pucangan, Desa Cupa, Tercamatan Musikan Kabupaten Jombang, yakni Dewi Kilisuci dan Eyang Sakti. Juru Kunci Gunung Pucangan Purwanto mengatakan Dewi Kilisuci adalah putri dari Raja Air Langga dari kerajaan Kadiri kini bernama Kediri. Konon Sang Putri rela meninggalkan hirup pikuk kerajaan lantaran menolak menjadi Ratu Kadiri sesuai keinginan Sang Raja. Ditemani 3 dayang-dayang, Sang Putri kemudian melakukan perjalanan untuk mengasingkan diri. Hingga kemudian Dewi Kilisuci bertemu dengan pembabat alas atau sesepuh di Gunung Pucangan. Dan selanjutnya Dewi Kilisuci bersama para dayang setianya tinggal di padepokan yang didirikan Bah Sumo hingga akhir hayatnya. Dewi Kilisuci seorang putri dari Raja Air Langga. Beliau sengaja meninggalkan kerajaan karena tidak mau menjalankan apa yang jadi keinginan Raja untuk menjadi pemimpin. Akhirnya memutuskan perjalanan sampai di padepokan Gunung Pucangan Sini dan bertemu dengan sesepuh di sini hingga akhir hayatnya. Karena Dewi Kilisuci memagang teguh prinsip hidupnya. Dimana Sang Putri mau menjadi ratu jika rakyatnya sudah sejahtera? Menolak menjadi ratu karena Dewi Kilisuci memang tidak mau kalau rakyatnya tidak sejahtera dulu. Ibaratnya rakyatnya harus bisa ke yang dulu. Kalau enggak, kenapa jadi pemimpin? Jelasnya. Purwanto juga meluruskan salah satu tokoh yang pemakamannya berada di area Gunung Pucangan ini. Beradar nama Maling Celuring di tengah masyarakat. Ia menolak jika nama Maling Celuring berada di area Gunung Pucangan. Sebenarnya, kata Purwanto yang dikenal dengan sebutan itu adalah bernama Eyang Sakti. Julukan itu salah. Eyang Sakti itu bukan Maling. Ini yang harus diluruskan. Beliau orang Sakti yang memang dulu suka memberi reseki kepada orang yang tidak mampu. Tapi bukan Maling atau pencuri yang dikenal sebagai Maling Baik Hati. Sekali lagi, bukan tegasnya. Dikatakannya, informasi terkait julukan tersebut membuat orang salah paham. Sehingga cerita-cerita tersebut terbentuk secara tidak benar. Di sini makam orang Sakti dan baik. Pada waktu itu banyak sekali membantu orang dan akhirnya banyak orang segan. Sampai sekarang ini, banyak orang kesini untuk mendoakan lehur sekaligus ngalak barokah. Karena memang di sini tokoh yang dapat dijadikan pandutan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!